Oke selamat malam Jumpa lagi dengan saya di channel youtube Jibang Pardamian Ruta Gaul Membahas tentang Bagaimana cara Cepat ya Trik cepat dalam mengetahui sudut-sudut berrelasi Nah sebelumnya saya sudah jelaskan trik-trik Yang biasa Nah sekarang saya akan jelaskan Trik-trik Yang lebih cepat ya Artinya trik ini belum Ada di channel-channel youtube yang lain Nah jadi saya akan jelaskan ya Nah jadi misalnya ketika ditanya contoh Sin 120 derajat ya Artinya sudah lebih dari 90 Maka caranya seperti ini ya Oke coba diperhatikan lebih jelas ya Nah jadi ketika angkanya di depan ini bernilai ganjil Ya ini satu bernilai ganjil Ya Nah Jadi Kalau dia ganjil Maka fungsi sinus Dia berubah menjadi fungsi cos Sedangkan dia untuk cos Berubah menjadi sin Nah untuk sekan dia berubah menjadi cos Oke tangen juga demikian Nah Oke Sin 120 tadi Berarti dia sin berubah menjadi cos Itu yang pertama ya Kemudian Nah jadi 120 derajat ya Nah coba Nah kita jumlakan ya Satu kita jumlakan dengan dua ya Satu kita jumlakan dengan dua Maka dia menjadi tiga Nah angka di depan dari 12 itu adalah 30 derajat Maka ini bisa kita baca menjadi cos 30 derajat Yaitu setengah akar tiga Nah Bagaimana Nah ini sangat mudah ya Artinya tidak perlu untuk mengetahui rumus-rumus yang lain Nah jadi ini caranya Nah sekarang kita coba ya Untuk soal yang lain Misalnya cos dari 150 derajat ya Nah cos 150 derajat Nah jadi yang pertama 150 derajat itu kan berada di kuadran kedua Maka dia adalah negatif Nah jadi satu disini adalah ganjil ya Satunya ini adalah ganjil Ganjil Maka kemudian Satu tambah lima Maka dia adalah enam Jadi nol disini Maka kita baca menjadi Sin 60 derajat Maka dia adalah Min setengah akar tiga Bagaimana Sudah paham Nah Semudah ya Nah sekarang saya coba lagi Soal yang lebih besar ya Misalnya Pertanyaan lah Cos dari 225 Nah 225 berada di kuadran ketiga Nah nilai cos di kuadran ketiga adalah Min ya Nah Kalau dia genap Ini misalnya angkanya genap Di depannya ya Ini kan angkanya genap ya Nah kalau dia genap Maka fungsi tidak berubah Berarti disini adalah Bisa kita lihat Caranya Berarti dia tetap menjadi Cos ya Nah sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 2 adalah 4 Baru kita Lihat angka di depannya adalah 5 Maka kita baca adalah 45 derajat Maka ini adalah Min setengah akar 2 Oke Nah saya rasa ini Bisa membantu Nah sekarang kita lihat lagi Untuk soal selanjutnya Misalnya ditanya adalah Sinus 330 derajat ya Nah 330 derajat Berarti disini Bisa semakin cepat Kita ya maka ini berubah menjadi Cos Nah sinus berada di kuadran ke 4 adalah negatif Maka ini min Maka 3 ditambah 36 Ini kemarin 60 derajat Makinlah cos 60 Maka jawabannya adalah Min setengah Oke Nah itu kira-kira Untuk Pembahasan Ya Untuk sudut berrelasi Jadi artinya inilah Cara yang Tercepat ya Dan belum ditemukan di Channel-channel itu yang lain Nah jadi artinya Ini bisa membuat Siswa-siswi Lebih mudah ya Nah cara ini sebenarnya adalah Cara baru Semoga berguna ya Nah jadi Kalau kita misalkan lagi Contoh yang lain Kita buat misalnya Tangen ya Tangen Tangen dari 240 240 gitu ya Nah Tangen 240 Nah kuadran ketiga Tangen itu positif Nah karena 2 Adalah Genap Ya Ini adalah genap Nah jadi dia tidak berubah Tetap dia menjadi Tangen Nah baru 2 ditambah 4 Adalah 6 Berarti ini 0 Maka dibaca 60 Maka ini adalah Akar 3 Itu dia Mudah ya Nah selanjutnya Oke Selanjutnya bisa kita lihat Misalnya Sinus Ya Sinus 135 derajat Sinus 135 derajat Adalah Nah 1 Dia berubah menjadi Cos Di kuadran kedua Nilai sinus itu positif Dan 1 ditambah 3 Dan 4 Maka ini kita baca 45 derajat Maka ini adalah Setengah Akar 2 Oke Itu dia untuk pembahasan Dengan trik cepat Yang baru Semoga Kita Lebih paham Dan mengerti Cara ini Dan Jika Suka dengan video ini Silahkan Di like Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel video saya Terima kasih Selamat malam Terima kasih